Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mentan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rosak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berloko mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI, Kaisang Pangharap, merupakan Putra Bungsu Presiden RI, Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus-menerus pertambahan suara dilakukan, dia bisa nemus parlemen. Sebut saya PSI. Iya, gini, ini seluruh rakyat untuk mempantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum minggu, datang ke TPS, awasi, dan secara sahabat seluruh rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena kejahatan itu saya berharap teman-teman media terus pantau. Agar apabila itu juru, kalau memang ada suaranya, ya diadak-adak. Kalau tidak ada suaranya, jangan diadak-adak. Karena ini adalah akun yang silapnya berjalan. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan. Jangan jadi pemilu yang memadukan. Karena pemalukan-pemalukan itu mau disembunyikan dengan kejahatan. Nah, kita mendengar peristiwa itu, dan juga memang tahu, dan mengundang kejelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi, jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan keimpangan, lolos dari pengawasan. Dan lebih penting lagi, jangan sampai dibiarkan berjalan. Perlu pengawasan ketat, berarti Pak, ini bagi bawah selu. Karena kan ini, oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya, Pak, bahwa tiket tidak sesuai suara ada di situ. Tapi kan ini problemnya ada di masalah si rekapnya, sistemnya berarti. Baik sampai, ini mungkin membuat cacat. Kalau kemudiannya cacat yang kacat sungguh, inilah seperti itu, usah susu setelah, begitu terjadi peristiwa ini. Terkait dengan pilek, Pak. Ini tuh dalam 6 hari terakhir. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.